selamat menikmati teman-teman para logo maker karena fungsinya yang luar biasa yaitu part pinder ataupun shape builder apakah ada di inscape disini kita akan menfaatkan beberapa menu untuk membuat tools atau alternatif sekarang kita akan tes kita akan gunakan lingkaran seperti ini kita hilangkan dulu isinya kita klik seperti ini lalu kita duplikat dulu dua objek tadi kalau di part pinder ini kan bisa kita tinggal kita tarik seperti ini maka objek yang melintas ini akan hilang di inscape juga bisa kita coba lagi kita duplikat seperti ini kita akan hilangkan beberapa objek yang tidak kita butuhkan lalu kita block semuanya lalu kita combine ini adalah menu penting ya kita combine kita kombinasikan kemudian kita akan buat satu objek lagi di belakangnya kita buat solid seperti ini kita bawa ke belakang kita klik dulu ini kita bawa ke belakang seperti ini lalu objek yang tadi yang ini ya yang ini nih yang lingkaran kita pilih tekan shape kita pilih lagi yang belakangnya tadi ya jadi disini ada dua objek terpilih lalu kita pergi ke part lalu kita division ya maka disini kita fungsikan dua menu saja teman-teman ya itu tadi combine dan juga division nah itu saja kata kuncinya lalu ini bisa kita pisahkan nah ya kalau di part pinder itu kan tinggal kita tarik seperti ini maka objek-objek yang melintas ini akan hilang ataupun menyatu ya disini tinggal kita buat seperti ini ya nah seperti ini teman-teman ataupun ini ingin kita satukan ya tinggal kita pilih semuanya seperti ini tinggal kita part lalu kita union tuh ya hasilnya sama seperti itu teman-teman ya baiklah mungkin sampai disini dulu video singkatnya semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video seperti ini silahkan di klik like share komen dan juga di subscribe karena kita akan berusaha tiap hari untuk membuat konten-konten yang berhubungan dengan dunia desain gratis tentunya menggunakan open source ya baiklah saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati